Tolong dibantu untuk mengeluarkan pengunjung. Tahun ini lebarannya prihatin. Banyak yang tidak bisa makan. Jadi ditahan dulu untuk beli baju baru. Sepatu baru. Tapi di data, seperti di data. Ini ibu dapat bantuan dari kementerian. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek ya. 107,5 PRFM News Channel. Ya mendengar saat ini saya sudah tersambung dengan wali kota Bogor. Ada Bapak Bima Arya Sugiarto. Kita akan berbincang ini terkait dengan evaluasi PSBB di kota Bogor. Silahkan ke dalam konfirmasi PRFM. Selamat siang Pak Wali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wali, terima kasih siang hari ini sudah bergabung bersama PRFM. Saya akan langsung saja ini mengkonfirmasi. Terkait evaluasi PSBB, Bogor sudah memasuki tahap ketiga. Begitu ya Pak Wali. Ya bagaimana perkembangannya sejauh ini Pak Wali? Ini kecil sekali suaranya ya. Oke. Sudah cukup Pak Wali? Ya ya. Oke. Ya Pak Wali, ini terkait evaluasi PSBB, Bogor sudah memasuki tahap ketiga. Seperti apa perkembangannya saat ini Pak Wali? Jadi sudah kita hitung memang kenapa kita perlu PSBB tahap ketiga. Karena mengantisipasi arus manusia menjelang Idul Fitri. Tuh, ya kalau kita tidak kendalikan, maka akan terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Makanya perlu diberlakukan PSBB tahap ketiga. Namun memang di lapangan, persoalannya ada pada pasar. Jadi kalau yang lain-lain relatif sudah terkendali. Tetapi karena pasar ini memang masih membutuhkan kerja keras dari kita semua. Jadi masih banyak orang-orang yang belanja baju lebaran. Saya kemarin cek ke pasar, ribuan manusia tumpah ruah di situ. Ya hampir sebagian besar itu beli baju lebaran. Baik, artinya titik ini yang masih harus terus diurai begitu ya Pak Wali. Baik, selain tadi juga ada informasi ada pasar anyar dan juga pasar kembang begitu ya Pak Wali di Bogor. Ada beberapa, kalau misalnya dari laporan yang sampai ke Anda, ada beberapa titik kerumunan masa yang saat ini memang menjadi target poin untuk terus diurai? Titik utamanya adalah pasar anyar atau pasar kebun kembang. Kalau dulu kita sebut dengan pasar anyar, kalau sekarang pasar kebun kembang, itu pertama yang paling membeludak. Yang kedua adalah di pasar Bogor. Yang ketika ada beberapa titik di wilayah yang biasanya jual tajil, tapi itu relatif sudah bisa kita kendalikan. Yang paling sekarang memerlukan kerja keras adalah di pasar anyar. Kami koordinasi dengan muskorkopimda, nanti siang jam 1 kita akan tutup semua. Jadi tidak ada toleransi, semua kiosk non-pangan insya Allah akan kita tutup. Jadi nanti jam 1 akan gelar pasukan di situ, TNI, Polri, kita akan sampaikan untuk menutup masing-masing. Sudah kita sosialin dari kemarin, tapi tadi pagi masih ada yang bandel, jam 1 ini kita akan tutup semua. Baik, artinya non-pangan semua akan ditutup mulai pukul 13 siang hari ini. Apabila masih ada yang membandel, apakah akan ada sanksi kemudian Pak Wali? Ada, sanksinya di PSBB ada. Bisa sanksi dendam, sanksi kerja sosial, kalau melawan petugas itu ada sanksi pidana di situ. Ya baik, Pak Wali ini kita masih bicara mengenai PSBB di mana Bogor juga menjadi wilayah dari Bodebek. Yang aliran mudiknya ini juga masih diperhatikan. Hambatan yang paling utama selain tadi disampaikan oleh Pak Wali, pasar-pasar ini juga menjadi titik sentral, menjadi targetnya. Hambatan lain selama PSBB dilakukan di tahap 1, tahap ke-2, dan sekarang memasuki tahap ke-3, Pak Wali? Saapan persoalan lain itu di stasiun, karena penumpukan masih terjadi. Tetapi kami koordinasi juga dengan semua. Nah tadi pagi kita bisa urai dengan dibantu oleh personil TNI. Jadi di dalam gerbongnya nggak masalah, tetapi ketika ngantri mau masuk keretanya ini yang numpuk. Jadi tadi pagi sudah kita urai, ditambah petugas di sana, dan Alhamdulillah bisa lebih cair di stasiun. Baik, artinya terus-menerus begitu ya ini dihimbau kepada masyarakat untuk tahap aturan gitu ya, Pak Wali Kota? Memang lebih berat ya, karena ini tradisi melawan himbauan ini agak sulit ya. Tapi saya kira kuncinya adalah kebersamaan di antara Forkopimda dengan teman-teman TNI dan teman-teman POD juga. Baik, ya pendengar PRFM, saya masih bersama dengan Wali Kota Bogor, ada Bapak Bimba Arias. Pak Wali, sekarang saya juga akan beralih dulu ini ke Bansos. Seperti kita ketahui kalau PSBB Jawa Barat ini akan berakhir besok. Bagaimana untuk penyaluran bantuan sosial baik dari provinsi maupun dari pemerintah daerah? Apakah ini juga sudah terdistribusi sesuai dengan yang diharapkan? Warga bisa masuk ke aplikasi salur, disitu ya salur.kotabogor.go.id, disitu warga bisa cek penerima bantuan dari mana dan juga bisa mengecek progres dari penyaluran bantuan. Bantuan dari pemerintah kota sudah semuanya turun, sudah hampir 100% itu dari APBD Kota. Tapi yang provinsi dan kementerian ya masih bertahap, jadi disitu bisa dicek progresnya. Dan kalau terdaftar tetapi belum turun, nanti bisa dijelaskan oleh lurah atau camatnya. Baik, satu lagi ini Pak Wali, tadi saya balik lagi ke pertanyaan mengenai PSBB. Nah, dari PSBB Jawa Barat ini akan selesai besok, Bogor akan masuk tahap ketiga. Rencananya per tanggal berapa Pak Wali, PSBB tahap ketiga yang dirasa perlu dilakukan? Sudah berlangsung ini. Sudah berlangsung, dari tanggal berapa? Sudah berlangsung, dari hari Rabu kemarin. Jadi ini sudah hari ke-6, dan akan berakhir nanti tanggal 26 atau dua hari setelah lebaran kira-kira. Tanggal 26 berarti ya Pak Wali ya? Baik. Terakhir Pak Wali, apa yang disampaikan untuk warga Bogor yang sekarang mungkin masih berada di Bandung, atau kebetulan sedang berada di Bandung? Kita menghimbau kepada warga Bogor untuk tetap di rumah atau lingkungan masing-masing, karena akan semakin ketat pengawasan untuk masuk dan keluar kota Bogor ya. Kecuali Jabodetabek. Ya artinya kesempatan Jabodetabek ya masih longgar, tetapi kalau melewati itu ke Bandung itu akan diberanggung secara ketat sekali. Jadi lebih baik ya tetap di kediaman masing-masing saja. Jadi tidak ada, imbawanya sama, tidak ada mudik keluar atau masuk ke kota Bogor dari luar Jabodetabek. Baik, ini Pak Wali saya mohon izin. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar PRFM untuk Bapak. Ini kebetulan warga Bogor juga yang sekarang sedang berada di Bandung. Pak Wali kalau di Bogor, apakah akan dilakukan sholat id sebagaimana umumnya begitu? Berdasarkan fatwa MUI dan kebijakan dari pemerintah, sholat id boleh dilaksanakan apabila zonanya sudah hijau, sudah aman. Ini cenderung sebetulnya berlaku untuk wilayah pedesaan yang jauh dari keramaian, kemudian tidak terlalu beririsan dengan wilayah lain, mobilitas terbatas. Tapi di kota Bogor ini belum aman, jadi belum bisa dikategorikan zona hijau. Perbatasannya sangat beririsan, kemudian satu sama lain itu terkoneksi. Jadi insya Allah, Mos Pida, Forkopimda sudah sepakat untuk belum memberikan izin untuk pelaksanaan sholat id di hari raya nanti. Baik, terima kasih Pak Wali, siang hari ini sudah bergabung bersama PRFM. Selamat siang. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.